3M Modus Median Man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman Arrohman Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika Dalam kesempatan hari ini Kita akan membahas tentang beberapa contoh soal Yang berhubungan dengan Mehan, median, dan modus Jadi nanti perhatikan dari slide awal sampai slide akhir ya Sebelumnya marilah kita membaca doa terlebih dahulu Dari tempatnya masing-masing Berdoa dimulai Terima kasih Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar Dan kalian juga diberikan pemahaman yang seluas-luasnya Oke teman-teman kita langsung saja Hari ini kita akan membahas tentang beberapa contoh soal Pengolahan data untuk bagi Soal yang pertama Diberikan data sebagai berikut Selisih antara nilai terbesar dan modus dari data tersebut adalah Maka kita harus membuat sebuah tabel dulu Yang pertama data dari 22 Dari data yang ada yang di atas Maka data 22 itu ada Satu data Berarti frekuensinya satu ya 25 ada 1 29 ada 1 42 ada 1 43 ada 5 45 ada 1 Sedangkan 50 ada 2 Dan yang terakhir 55 ada 3 Nah berarti nilai terbesarnya kita bisa lihat disini Nilai terbesarnya adalah 55 Sedangkan modusnya data yang paling banyak frekuensinya Yang paling banyak keluarnya Masih ingat kan Modus adalah data yang paling seling keluar Yaitu 43 Nah berarti selisih antara nilai terbesar dan modus dari data adalah 55 kita kurangi 43 Untuk contoh soal yang kedua Data di bawah ini menunjukkan nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SDIT Global Insani Nah disini kita ada tabel Ada tabel yang di bawah itu adalah nilai Sedangkan yang di samping kiri adalah frekuensi Frekuensi itu banyaknya siswa Jadi misal Pak Fatman contohkan Berapa siswa yang mendapatkan nilai 4 Nah dari tabel tersebut kita terlihat nilai 4 Frekuensinya adalah 2 Berarti ada 2 siswa yang mendapatkan nilai ulangan matematika 4 Kemudian kita lihat nilai 5 5 dilihat dari tabel itu frekuensinya adalah kita runtut Ketemunya 6 Berarti kita membacanya Ada 6 siswa yang mendapatkan nilai 5 Nah setelah kita membaca tabel Kita dapat Disini kita disuruh untuk menentukan median Dari data tersebut Berarti kita urutkan ya 4 4 Ingat 4 nya ada 2 Kita urutkan dari yang tersil 4 4 Kemudian 5 nya juga ada 6 Kita tuliskan 6 nya ada 4 7 nya ada 4 siswa 8 nya ada 2 Dan 9 nya ada 2 Berarti medianya adalah Tengah-tengah dari data itu Maka ketemu 6 dan 6 Jumlah datanya genap Maka ada 2 nilai yang kita jumlahkan Kemudian kita bagi 2 6 tambah 6 12 Dibagi 2 Jadi hasilnya 6 Kemudian pertanyaan yang kedua Tentukan rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SDIT Global Insani Nah kita menghitung Rata-ratanya adalah Nilai 4 nya ada 2 tadi ya Berarti kita kalikan 2 4 kali 2 Nilai 5 nya ada 6 siswa Berarti kita kalikan 5 kali 6 Dan 6 kali 4 Kenapa 6 kali 4? Karena Ada 4 siswa yang mendapatkan nilai ulangannya 6 Kemudian ditambahkan 7 dikali 4 Ditambah 8 kali 2 Ditambah 9 kali 2 Kemudian kita bagi Dibaginya dengan jumlah siswa dari data itu Jumlah siswanya adalah 20 Kemudian kita bisa menghitungnya 4 kali 2 adalah 8 5 kali 6 adalah 30 Dan seterusnya kita jumlahkan 8 ditambah 30 Ditambah 24 Ditambah 28 Ditambah 16 Dan ditambah 18 Kemudian kita bagi 20 Hasilnya adalah 6,2 Jadi rata-rata dari data di samping Dari tabel yang mister sajikan Yaitu 6,2 Yang ketiga adalah Menentukan modus dari data tersebut Nah modusnya bisa terlihat ya Yang paling seling keluar Yang paling banyak siswa mendapatkan nilai itu Yaitu Nilai 5 Karena ada 6 siswa yang mendapatkan nilai 5 Jadi modusnya adalah 5 Contoh soal yang ketiga Data di bawah ini menunjukkan jumlah pasien Di puskesmas sumber sehat selama 1 minggu Nah disini ada diagram batang Kita lihat yang bagian bawahnya Merupakan hari Sedangkan yang garis vertikal itu merupakan jumlah pasien Kita baca ya Hari Senin Lihat di sebelah kirinya Ada jumlah pasiennya Hari Senin menunjukkan ada Angka 20 Berarti di hari Senin ada 20 pasien Kemudian di hari Selasa Kita tarik garis ke samping kiri Hari Selasa itu menunjukkan angka 30 Berarti hari Selasa ada 30 pasien Sedangkan di hari Rabu Ada 80 pasien Dan hari Kamis kita lihat Ya tepat sekali Ada 50 pasien Kemudian hari Jumat ada 90 Hari Sabtunya ada 80 Dan hari Minggunya ada 40 pasien Pertanyaan yang pertama adalah Pasien paling banyak datang pada hari apa Nah disini teman-teman bisa melihat Yaitu pada hari Jumat Kenapa hari Jumat Karena disana yang datang ada 90 pasien Kemudian ditanya lagi Berapakah selisih pasien yang datang di hari Rabu dan hari Minggu Hari Rabu tadi kita sudah melihat ya Dari tabelnya yaitu ada 80 pasien Sedangkan di hari Minggunya Ada 40 pasien Kita kurangi angka tertinggi Ataupun angka terbesar Kurangi angka terendah Yaitu 80 pasien Dikurangi 40 pasien Hasilnya adalah 40 pasien Kemudian ditanyakan lagi Rata-rata jumlah pasien yang datang di puskesmas sumber sehat Dari hari Senin sampai hari Minggu Kita hitung Rata-ratanya adalah Jumlahkan dari hari Senin sampai hari Minggu 20 ditambah 30 Ditambah 80 Ditambah 50 Tambah 90 Tambah 80 Dan ditambah 40 Kemudian kita bagi Banyaknya harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Yaitu ada 7 hari Hasilnya adalah Penjumlahan yang di atas kita jumlahkan Ketemu 390 Kemudian kita bagikan 7 ya Ayo siapa yang tahu jawabannya Hasilnya adalah 55,71 Untuk soal yang keempat Masih semangat ya Data di bawah ini menunjukkan berat badan siswa kelas 6 SJT Global Insani Nah disini terlihat Berat badan 34 kg Jumlah siswanya ada 5 Berarti ada 5 siswa yang berat badannya 34 kg Kemudian berat badan 35 itu ada 5 siswa Dan 36 ada 4 siswa 37 ada 3 siswa Dan 38 ada 6 siswa Yang ditanyakan Yang pertama adalah Jumlah siswa yang berat badannya di bawah rata-rata Yang kedua Jumlah siswa yang berat badannya di atas rata-rata Kita hitung dulu Rata-ratanya ya Siswa yang berat badannya di bawah rata-rata berjumlah Kita cari rata-ratanya Dengan cara Mengalihkan berat badan dengan jumlah siswanya 34 x 5 Ditambah 35 x 5 Ditambah 36 x 4 Ditambah 37 x 3 Dan ditambah 38 x 6 Kemudian kita bagikan jumlah siswa seluruhnya Yaitu 23 Oke Sudah dihitung ketemu 170 ditambah 175 Ditambah 144 Ditambah 111 Dan ditambah 228 Kita bagi 23 Hasilnya adalah 36 kg Nah dari sini kita bisa melihat Rata-ratanya 36 kg Maka jumlah siswa yang berat badannya di bawah 36 Atau kurang dari 36 kg Ada berapa? Ada 10 Dari mana 10? Yaitu dari siswa yang berat badannya 34 dan 35 Kurang dari 36 Yang kedua yang berat badannya di atas rata-rata Tadi rata-ratanya sudah ketemu ya Rata-ratanya sudah ketemu tadi 36 kg 36 kg Maka jumlah siswa yang berat badannya di atas rata-rata adalah 9 siswa Karena di atas 36 kg Oke terima kasih teman-teman semua Untuk pembelajaran hari ini Sampai disini dulu Nanti jangan lupa ya Mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom Sebelum misra akhiri Marilah kita tutup dengan pembacaan Kapurotul Majlis Subhanaka Allahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilahi Demikian dari Mister Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton